Yang kita lihat saat ini merupakan lokasi polisi dari Polres Jakarta Pusat menangkap pemulung yang menculik Malika, seorang anak-anak berusia 6 tahun yang diculiknya. Bocah inisial MA 6 tahun yang diculik pemulung di kawasan Gunung Sahari, ditemukan selamat dan dikembalikan ke orang tuanya. Polisi berhasil menangkap pelaku penculikan. Kasus ini pun menjadi atensi Kapolri Jenderal Listio Sikitprapul. Tersangka dijerat dengan pasal 330 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Selain itu, tersangka dijerat pasal UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014. Berikut fakta-fakta terkini terkait kasus penculikan Bocah di Gunung Sahari yang berlangsung hampir sebulan. Satu, pemulung penculik Bocah di Jakbus punya empat nama. Pihak kepolisian telah menangkap Iwan Sumarno alias Yudi 34 tahun. Pemulung pelaku penculikan Bocah berusia 6 tahun atau MA. Polisi sempat terkendala identifikasi. Lantaran pelaku memiliki empat nama. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyebut, proses investigasi kasus ini juga bersumber dari keterangan pihak keluarga korban. Ia mengatakan pelaku mulanya memang orang yang akrab dan acapkali datang ke rumah korban. Mengingat dalam kurun waktu dua bulan terakhir, memang terduga pelaku cukup intens di sana. Dan sebagaimana keterangan yang disampaikan ibu korban, pelaku sangat dekat dengan anak-anak dari orang tua itu, jelas dia. Dua, Bocah diculik awalnya tak terlihat barang pemulung ternyata di kerobang. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, awalnya MA tak terlihat di lokasi. Namun, setelah diamati, MA ditemukan di dalam kerobang yang dipakai Iwan untuk memulung. Tiga, tak ada kekerasan seksual. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Namun, Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Endrejulpan menyebut, ada dugaan kekerasan fisik terhadap korban. Empan, apa motif penculikan Bocah di Jakbos? Polisi juga menjelaskan motif penculikan tersebut. Ini yang masih kami dalami, dan memang keterangan terduga pelaku masih berbelin. Mengaku bahwa dia hanya ingin menjaga MA, kemudian dia sayang dengan MA, sehingga ingin mengajak ingin menemani dia dalam keseharian. Kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, pada Selasa 3 Januari 2023. Lima, pelaku dikenal temperamental. Iwan dikenal sebagai sosok yang temperamental di kalangan pengepul barang bekas.